Udah pernah liat video ini? Jadi, dalam video itu ada korban pingsan Dan kita akan membahas tentang Penatalaksanaan bagaimana ketika kita Menemukan atau menemui orang yang pingsan Tapi sebelum itu kita akan Bumper dulu Oke, jadi kalau pingsan itu sendiri adalah Keadaan yang kita tidak sadarkan diri Atau keadaan itu bersifat mendadak Penyebabnya yaitu Kebanyakan ketika kita Asupan oksigennya tidak sampai ke otak Itu salah satu Atau kondisi ekstrim Seperti panas yang berlebihan Kita di PP selama 3 hari di Gurun Sahara Itu bisa menyebabkan pingsan juga Nah, kalau Penatalaksanaan yang dilakukan Seperti di video kemarin Itu apakah boleh? Jawabannya adalah tidak Kenapa? Jadi, yang pertama Ketika orang pingsan itu Yang dibutuhkan adalah oksigen Bukan tepuan tangan orang lain Jadi, ketika kamu bawa tepuk Dek, dek, dek Atau Biasanya kan kalau disini Aduh kasih minyak kayu putih Minyak kayu putih Hidungnya dimasukin minyak kayu putih Atau enggak Biar cepat bangun itu Matanya dikasih bawang cabai Nah, itu sebenarnya Tidak boleh dilakukan Oke Kalau teman-teman tetap melakukan itu Saya bacakan sesuatu Sebagai informasi Pidana denda hukuman Diatur dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP Dengan Dengan apa ini Perbuatan mengakibatkan Luka-luka berat Berat salah Dan penganiayaan ADRT? Benar Penganiayaan Dan dipenjara Selama 6 bulan 6 bulan Dan dendam 4,5 juta Jadi kalau teman-teman Niatnya baik Cuman caranya yang salah Kan tetap salah Jadi Tapi yang malah terusan Mas Jadi pertama Teman-teman bisa lakukan adalah Ketika itu kan dalam video Sudah diletakkan di lokasi yang lebih aman Jadi dia enggak ada Apa namanya Keadaan berbahaya Yang bisa mengancam nyamanya Si korban tadi Terus yang kita lakukan adalah Yang pertama Cek respon Cek responnya Enggak perlu main fisik Oke Cuman di Mas 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 Kalau enggak sadar Kalau enggak sadar Ya sudah Jangan didudukan Jangan didudukan Jangan kasih teh anget Jangan di Puter-puter kepalanya itu Seperti itu Jangan Oke Yang dilakukan adalah Biarkan tidur Dikasih terapi oksigen Kalau ada Dan kakinya Ditinggikan Nah Itu yang biasanya Dilakukan Karena apa Kita fokus untuk Menyuplai oksigennya Ke otak Ketika Apa namanya Otak sudah Tersupply oksigen Dia akan bangkit sendiri Yakin Tau Wis percaya aku Lima Nah setelah itu Setelah itu Apa namanya Sekiranya teman-teman Bisa Itu Mengecek TTV nya Tanda-tanda Ditanya Apakah dia Pernafasanya Normal Atau Nadinya juga Normal Tapi ketika Tidak ada Nadi Ketika tidak ada Nadi Teman-teman Wajib untuk Telepon Instansi Fasilitas Kesehatan Yang di dekat Daerah teman-teman Lalu Sambil melakukan RGP Atau Kompres Dada Jadi Digenjot terus Sampai Petugas Ambulansnya Atau Petugas dari Pelayanan Kesehatannya Datang Nah Jadi Yang bisa kita Lakukan adalah Mengecek Kondisi Korban tersebut Nah Tetapi Kalau Apa namanya Orang pingsan Itu Sebenarnya Kalau kita Cek respon Kita GWD Kita Tapu Itu Dia sebenarnya Kerasa teman-teman Jadi Pingsan itu Bukan Kayak Teman-teman tidur Jadi dia Masih bisa Merasakan Sesuatu Cuman Kemampuannya Mengutarakan Apa yang dia rasakan Itu gak bisa Jadi Sebenarnya Dia Apa namanya Contoh Terbaring Terus dia masih Bola matanya Masih Diring 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 Gak gitu Dia sebenarnya sadar Cuman Dia gak kuat Jadi Kalau teman-teman Apa namanya Tepuki Terus kasih Baigon Eh Baiklin Atau apapun Sejenisnya Itu sebenarnya Dia Kerasa Aduh aku sakit Tapi kok digini kan Ya Allah Dunia ini kejam sekali Seperti itu Dia mikirnya Seperti itu Mesti Karena apa Dia gak sepenuhnya Tidak sadar Dia sadar Cuman Suplai oksigennya Yang berkurang Oke Jadi Jangan lupa Ketika ada Pasien pingsan Pertama Dilarikan ke tempat Yang lebih aman Kedua Cek respon Kalau tidak ada respon Panggil ambulans Lalu yang keempat Teman-teman Lakukan RGB Jadi itu yang bisa Kita lakukan Tapi kalau Corbannya cewek Tetap kita harus Ijin Soalnya apa Karena kan privasi Kalau cowok kan Udani Ramah salah Menurut saya Saru lah Saru ya Kalau cowok Gak boleh diudani Menurut dia Basah ya Diudani basah Jadi Jangan sampai Teman-teman datang Langsung Ketika ada korban cewek Teman-teman Anu Itu Gangguan nafasnya Terganggu Buka dulu Jibat Jibret Buka dulu Apa namanya Celananya Enggak celananya Pinggangnya Ikat pinggangnya Atau dia pakai jaket Dilunggarkan dulu Tapi syaratnya Harus izin Harus izin Perkenalkan diri Kalau enggak Kalau enggak Kalian dihantam Sama warga Kena UU pelecean Carikan B UU pelecean seksual Jadi jangan ya Karena tidak semua Niat baik itu Diterima dengan baik Oke Seperti itu teman-teman Oke Anjay Kepala ku gede sekali Mungkin untuk Video Yang Awal tadi Penata laksananya Seperti itu Jangan sampai teman-teman Salah Karena kita itu Fungsinya untuk Memberikan Rasa nyaman Korban Jangan sampai Korban itu Malah tidak nyaman Dengan Apa yang kita lakukan Oke Bikin itu dulu Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat על Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.